Penyebab Jokowi enggan temui Prabowo seperti 2014 lalu Penulis Alifur Rahman Pak Prabowo, kapan ketemu Pak Jokowi? Pilpres 2019 kali ini sangat berbeda dari Pilpres 2014 Bukan soal gap yang meningkat menjadi 17 juta suara Bukan pula soal kerusuhan yang dicipta bersama mobil ambulan Gerindra Narasi propaganda dan provokasi di Pilpres 2019 jauh lebih mengerikan dari 2014 lalu Hoaks yang menyerang pemerintah dilakukan secara terbuka bersama-sama Tidak hanya dilancarkan oleh Kroco atau kader partai Tapi langsung oleh Capres dan Cawapres terkait Ratna, RSCM, Indonesia Bubar, Tempe Setipis ATM, dan seterusnya Semua hoaks tersebut dilancarkan secara langsung oleh Prabowo dan Sandiaga Uno Perdebatan antara kubu Prabowo dan Jokowi pun bukan sebatas perdebatan logis Tapi sudah masuk pada soal keyakinan Ijtima ulama dan pernyataan Ustadz Abdul Somad adalah Dua motor penggerak yang berhasil dijadikan narasi Bahwa seolah-olah memilih Prabowo adalah urusan memperjuangkan agama Islam Dan satu hal yang paling menarik adalah Jokowi tak lagi mendatangi Prabowo Kita ingat pada 2014 lalu Jokowi yang keluar sebagai pemenang Pilpres Harus mengalah dan mendatangi kediaman Prabowo Jokowi datang untuk mengobati luka kekalahan mengangkat derajat Prabowo Pertemuan tersebut cukup mengejutkan Karena suasana Pilpres masih panas-panasnya Di luar perkiraan banyak orang Dan kita sejenak sepakat untuk hormat pada Prabowo dan Jokowi Sebagai dua tokoh terbaik bangsa ini Namun di Pilpres 2019 ini Jokowi nampak enggan menemui Prabowo Jokowi hanya mengutus Luhut untuk menemuinya Semula orang-orang berpikir bahwa Luhut ini sebagai perantara atau mediator Sebelum nantinya Jokowi menemui Prabowo Dan saya pun juga berpikir demikian Tapi ternyata bukan Luhut memang ditunjuk untuk mewakili presiden Inilah kenapa kubu kosong dua marah-marah gak karuan Meminta agar Jokowi langsung menemui Prabowo dan bukan Luhut Beberapa orang kemudian membuat narasi bantahan Seolah-olah Prabowo tidak berkenan bertemu Jokowi Lalu kemarin Beberapa wartan penasaran dan bertanya Kapan Pak Jokowi akan menemui Prabowo Seolah mewakili pertanyaan banyak orang Seolah Jokowi harus datang lagi ke kedihaman Prabowo Seperti tahun 2014 lalu Jawaban Jokowi pun di luar dugaan Tanyakan Pak Prabowo Kapan ketemu Pak Jokowi? Jawaban ini terdengar lucu Terbukti dari tepuk tangan dan tawa para wartawan Tapi sebenarnya sangat keras sekali maksudnya Artinya apa? Jadi Presiden Jokowi tidak mendatangi kediaman Prabowo lagi Kalau memang mau bertemu Silahkan Prabowo yang datang menghadap Dan kalau tidak mau bertemu Tidak masalah Sebelum sampai ada pertanyaan tersebut Wartawan lebih dulu bertanya Apakah partai oposisi akan diajak masuk ke dalam koalisi? Presiden menjawab cukup keras juga Akan mengajak bicara partai-partai yang sudah ada di dalam Meski memang tetap terbuka pada siapapun yang mau bergabung Maksudnya Kalau mereka mau bergabung Ya silahkan Jangan banyak nuntut Jangan banyak minta Kalau enggak ya enggak masalah Toh partai koalisi Jokowi Amin sudah cukup Untuk mengawal di legislatif Dua jawaban tersebut bisa dibilang sama Bahwa Jokowi sudah merasa nyaman dengan komposisi dan posisinya Jadi Tidak perlu lagi mengajak partai luar Ataupun mendatangi Prabowo dengan alasan mengobati duka Yang apain? Sudah cukuplah Jokowi di fitnah antek asing PKI dan seterusnya Lima tahun fitnah tersebut Terus dilancarkan Sudah cukup melihat gaya kampanye Prabowo Yang penuh hoaks dan provokasi Sampai mengklaim kemenangan 62% Dan memainkan isu kematian demonstran Sudah cukup Orang model Prabowo ini perlu diberi pelajaran Dia harus tahu bahwa dirinya tak berguna dan tak ada artinya Sudah cukup Jokowi mengalah dan mendatangi kediamannya Memberi penghormatan setinggi-tingginya Agar tak terlalu kecewa karena kalah Setelah lima tahun berlalu dan masih dengan gaya kampanye fitnah Maka saya pikir wajar kalau Pak Jokowi belum mau mendatangi ketiaman Prabowo seperti dulu Dan ini bukan soal persatuan Ini tentang pesan ataupun kegeran Jokowi seolah ingin bilang Yang ngapain saya menemui Prabowo yang selama lima tahun ini belum berhenti memfitnah Dan harusnya Prabowo yang menemui saya dan minta maaf lagi pulakan saya presidennya Tapi yaitu hanya tasir Jelas Pak Jokowi tidak akan menyampaikan jawaban seperti itu Selain karena dia terlahir sebagai orang Solo Dia juga presiden Indonesia yang harus menjawab dengan santun dan tenang Begitulah kura-kura